Intro Oke guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian takut siapa pada kali ini kita akan membahas patch note update detail untuk update besok guys dan gue gak ada bosen-bosennya untuk mengulang menginformasikan kalau pada saat maintenance kalian itu gak akan bisa memainkan games nya sampai maintenance operasinya itu selesai guys ya, jadi kalau misalnya besok kalian gak bisa main ya harap kalian jangan menanyakan kenapa gak bisa main gamenya, ya karena memang lagi dalam operasi maintenance guys jadi langsung aja disini kita lihat nah ini si Okoe si Okoe ini dia karakter dari type speed side superhero, gendernya human lice, female dan ini karakter gratis ya jadinya lu bisa farmable gitu tanpa harus paywall bisa kalian dapetin dari karakter store hero chest free hero chest premium hero chest biometris terus juga udah terdapat di craft biasanya sih karakter-karakter terbaru biasanya ya itu gak langsung ada di craft tapi ini langsung diadakan di craft guys terus untuk leader nya all allies increase all speed kayaknya kita gak butuh-butuh banget dan untuk tier 2 pasifnya ini keliatan gak ada support dan gue mengira karakter ini sebenarnya tuh harusnya ya harusnya itu tuh support guys ya kan karena keliatannya memang di movie itu tuh dia tergolong support gitu untuk karakter-karakter utamanya gitu kan tapi ternyata karakternya kagak support anjir buat di gamenya ya terus pasifnya juga gak ada support ya ya kalian udah bisa menilai lah ini karakter kayak buat sekedar koleksi dulu aja untuk saat ini gitu kan karena kalau mau dipakai untuk mode meta mau dipakai dimana kemungkinan ya buat pemula-pemula ya masih kepake kali gitu kan kalau emang dapet ya daripada gak ada manfaatnya gitu terus juga karakter minim bisa jadi sih for new uniform nah ini uniform yang terbaru dan ini diskonnya 40% oke untuk captain amerikanya dia bener-bener super villains ya saya tuh berubah jadi super villains dan untuk type-nya masih combat untuk uniform effect-nya nambahin attack sebesar 40% dan ada peningkatan chain hit dan ini dibiasa sih 15% ketika menyerang dan ketika HP di bawah 70% maksudnya itu health point darah darah di bawah 70% itu bakalan ngasih damage immunity sebanyak eh selama 5 detik ya selama 5 detik dan cooldownnya 10 detik terus ultimate skillnya ini bisa pake v-pad maksudnya bisa lo gerakin gitu bisa lo kontrol buat control movementnya ya bukan control attack ya control movementnya dan untuk leadernya ini menambah HP sebesar 45% untuk skill-skillnya ini belum terlihat mendukung cancel ABX dan ABL incapacitation paralisis paralisis tadi ya fear incapacitation blade fracture 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 ada burn silence lumayan sih ada ya udah lumayan mendukung lah buat cancel ABX tapi gue gak tau nanti ini seberapa bagusnya uniform ini dan gue gak terlalu banyak berharap lah sama si Captain America ini karena ya setiap update tuh ya dibuat nanggung terus gitu kesannya tuh kayak gak niat gitu Captain America tapi tuh kenapa Netmarble selalu antusias buat apa ya mengutamakan uniform apa namanya uniform Captain America gitu maksudnya tuh sering banget Captain America tuh di up gitu Falcon what if zombie zombies nah dia speed super villains nah kayaknya gimana sih kayak gak penting banget gak sih gitu kenapa harus gitu kan kenapa harus dia oh dia disini guys jadinya tuh maksud si Netmarble gitu kan upgrade si Falcon tuh tujuannya disini nih lumayan lah gitu kan lumayan maksudnya ada gunanya juga gitu applies to zombies lies nah jadi tuh bakal ngasih support ya ngasih support nambahin basic damage sebesar 50% ketika kita menyerang superhero ya pokoknya universal lah maksudnya tuh menyeluruh gitu karakter menyeluruh gitu kan nah ini lumayan ini ya kalo misalnya nanti ada yang meta gitu kan uniform what if zombie ini ada yang meta ini bakalan jadi salah satu prioritas juga sih maksudnya supportnya gitu kan karena gede 50% tuh gede guys bagi gue kayaknya sebatas itu sih jadi kalo buat dibahas mengenai damage-nya lah apanya lah ya apa yang mau lo harap gitu maksud gue Dr. Strange what if zombies nah ini ini sih yang menarik bagi gue di update ini itu adalah si Dr. Strange walaupun sebenernya belum lama banget gitu kan Dr. Strange udah dapet uniform ini di update lagi tapi udah kagak apa-apa ya selagi side-nya ada perubahan gitu ada yang berubah ya kayak misalnya sekarang kan dia super villains kan nah ini bakal jadi opsi juga kalo misalnya ya kita gak mau build ebony gitu kan terus gak punya si magneto tapi serius sih guys magneto itu dia tuh meta guys sebenernya ya meta yang emang top lah gitu salah satu top meta untuk di MFF gitu si magneto kalo misalnya lu punya uniform yang seasonalnya gitu bagus dia buat di abx abl bagus gitu magneto leadernya ini ngasih ignore dodge sebesar 20% dan energy tech sebesar 45% tapi gua ngeliatnya disini tuh kayak ada yang kurang gitu kalo buat pendukung cancel abx abl gitu kan soal damage mungkin kita gak ngeraguin deh emang udah bagus gitu untuk dokter strange gitu kan cuman buat cancel cancel kayak burn kayak gitu gitu kayak langkah banget sih tapi ya gapapa sih selama tier 4 kita masih bisa apa ya manfaatin skill tier 4 kalau itu buat cancel gitu kan cancel extraction dari abl atau abx nah ini wong magic lies leadernya ngasih garansi immunity magic lies ini gak ada yang berubah ya maksud gua buat pasifnya tuh pasif supportnya gak ada penaikan gitu kan biasa aja sih buat supportnya gua gak tau ini kepake apa kagak ya sementara kan kalau buat super villain speed itu si itu ya Gwenpool ya emang harus ada yang female apa namanya yang male gitu gua kurang tau gua lupa gitu bentar kita liat aja kayak gimana embaku killmonger potential nah embaku ini jadi kepake lah buat di GBR gitu ya kan with this update zombies survival a new content where agent must survive against the rushing zombie for a set amount of time has been added nah ini modenya kemarin udah sempat kita bahas lah pokoknya kayak gitu starring character reserves character nah ini apa gunanya gitu oh iya guys ini kita pake karakter utama kita kan yang belum jadi zombie kan nah kemarin tuh apa namanya yang malah jadi gameplay karakternya karakter yang udah jadi zombie gitu itu gua sempet heran kan tapi kalo misalnya emang karakter utama kita yang masih fresh gitu kan masih jadi human nah ini masuk akal menurut gue kalo judulnya zombie survival oh iya kayaknya emang bener begini nah maksud gua gitu baru itu kebenaran berpikir bukan kesalahan berpikir nah ini zombie survival it's on set of challenge kenapa sih netmarble tuh gak fokus buat konten multiplayer gitu maksud gua gua kayaknya lebih exciting kalau misalnya tuh netmarble bikin mode multiplayer gitu karena ya game-game sekarang tuh yang memang seru gitu ya banyak peminatnya itu game yang multiplayer gak sih ya kan ya termasuk salah satunya GBR kayak gitu tapi kenapa mereka tuh gak gimana ya kayak gak tertarik buat bikin mode itu gitu mode yang memang membutuhkan multiplayer gitu kenapa gitu kan heran aja gua ini untuk sementara sementara rewardnya yang bisa ditukar dari coin zombie ya kayak gini ya ya menurut gua sih lumayan udah lumayan ngebantulah buat upgrade-upgrade karakter untuk ke tier-tier atau ke tier 4 terus new comic card and collection 5 new comic card with the marvel zombies return ini fixed optionnya nambahin max hp dan juga increase attack ignore dodge ini bagus guys serius fixed option itu bagus tapi kita lihat dari untuk bonus option yang dimana tuh bonus option adalah stat yang didapet secara random nah red change when attacking hp increase by 20% ya gimana ya oh ada ya nah ini tuh bagi gua sama kayak itu deh comic card dari yang apa sih avengers gitu kan bukan avengers ya guardians of the galaxy maksud gua nah itu sama tuh eigner defense physical attack all basic defense ini kayak gini jangan dipake nih buat pemula all basic attack increase cooldown duration ini kepake nih bagus nih buat pemula gitu tapi gua gak tau sih ini gampang apakah gak buat dapetin comic cardnya buat pemula the UI relate to boss information in alliancy bezel has been improved yang mana UI hmm the maximum score of each mode has been increased beforenya 18 juta afternya 27 juta points legendnya 15 juta ini ada yang emang udah bisa lebih dari segitu maksud gua kayaknya mayoritas player MFF tuh belum sebanyak itu gitu malah kayaknya top global doang kali gua ngeliranya the higher score reward have been added to extreme model and legend apa isinya kayaknya menyentuh angka points gitu tuh masih dikit sih ini apa nih premium gift box piece and can be acquired from the lancy battle chest agents can produce the premium gift box in the craft by collecting piece isinya apa jir si okoe self tuh kan ini dari artifactnya itu kagak penting yang baik ke self doang lagi ini artifact sih itu ya si falcon dari sekarang itu udah di notice kalau misalnya artifact itu nambahin damage bagus-bagus ntar kita tunggu buat di falcon yang di brave new world aja killmonger killmonger nah ini new season of future pass plus will begin after the update future pass sekarang ada mega ring up kemarin ini kagak ada kalau gak salah ya anjay guys ini buat iconnya icon zombies oh jadi buat what if zombies kayaknya sih berakhir disini karena uniform collection tuh udah langsung dispill udah di drop udah di kasih tau gitu udah keluar gitu kan buat uniform collection jadi kayaknya baki tier 4 kagak ada kali tapi di animasi kemarin yang gue liat kalau gak salah ada baki kan di animasi skill captain mereka other improvement and change my team menu has been improved as follow wah ada instingnya ini bantu-bantu buat informasi custom gear equipped for each hero can be checked wih sekarang informasi kayak gini juga bagus nih guys ya kan ngebantu kita juga gitu apa yang lagi dipake gitu kan ctpf yang lagi dipake kayak gitu aja sih update hot deals product have been added ah ini mah buat kaum player yang sultan ini bergembira itu ada ini kan kayaknya the price crystal 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 of special offer product nah guys jadi ini salah satu informasi yang mau gue notice you kepada kalian kalau misalnya nanti beberapa karakter yang memang bisa diunlock melalui legendary battle itu bakal diredus guys maksudnya bakal dikurangin harganya ya kan yang tadinya 2500 jadi 1500 ini gokil banget sih dan ini berlaku pada game play untuk legendary battle jadi bukan lu unlock extreme nya bukan tapi dimana ada karakter yang bisa diunlock di dalam mode legendary battle tersebut gitu kan nah itu harganya akan berkurang kayak gitu kalau metodenya menggunakan crystal kayak gitu guys the following feature have been added to the craft ini maksudnya buat ganti-ganti lumayan lah ngebantu-bantu wih ini juga bagus nih buat radian run yang emang kita udah selesai gitu kan tapi dapet radian run yang kagak cocok lu bisa cocokin lagi gitu disini buat kebutuhan lu bagus-bagus the loyalty point system is now applied ini jadi CTP yang all CTP change up itu nanti ada progress loyalty nya gitu loh yang tadinya kan buat all CTP change up itu itu tuh gak ada loyalty nya kalau lu beli gitu jadi misalkan lu beli 10 kali dalam all CTP change up itu tuh gak ada garansi lu bakal dapet ketika di roll 11 kali nya tuh garansi dapetin CTP tapi pada update kali ini nanti tuh sistemnya bakalan berubah gitu dimana walaupun ada event all CTP change up lu bakalan dapet garansi loyalty dari pembelian lu yang 11 kali kalau misalkan lu gak dapet gitu gak dapet dari gambling nya ya kayak gitu lah guys ya untuk sementara info yang bisa gue kasih tau dan kalau misalkan ada informasi yang kelewat yang sekiranya penting ya bisa kalian bantu untuk berikan informasinya di kolom komentar dan ini diskusi terbuka silahkan kalian berbagi pendapat mengenai update kali ini dan menurut gue untuk update kali ini cukup cukup ada peningkatan tapi gue gak tau nanti seberapa bagusnya update kali ini kita lihat aja dan mungkin seperti dulu aja untuk pembeson kali ini dan ditunggu video review besok gue pada update kali ini salam lelaki lelaki selamat menikmati selamat menikmati